TNI membenarkan adanya pertemuan antara perwira TNI dan anggota DPR, Arzeti Bilbina, di sebuah kamar hotel di Malang, Jawa Timur. TNI tengah menyelidiki adanya pelanggaran kode etik, termasuk pelanggaran asusila dalam pertemuan ini. Hotel Arjuna Hotel Kelas Melati di kawasan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, mendadak terkenal karena menjadi lokasi pertemuan antara anggota DPR, Arzeti Bilbina dan perwira TNI, Letkol Cavaleri Rizki Indrawijaya, dan Dim Sidoarjo. Dihubungi melalui telepon, suami Arzeti Aditya Setiawan Wicaksono atau Didit mengakui kebenaran pertemuan itu. Pertemuan berlangsung minggu siang. Didit mengaku mengenal Letkol Rizki Indrawijaya. Didit juga membantah istrinya berselingkuh dengan sang Letkol. Tidak ada apa-apa. Tidak terlalu di eksploritasi. Tidak ada apa-apa. Saya akan dengar dengan Pak Rizki, yang juga dekat. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang namanya penengkapan atau apa. Saya juga ada di situ, semua di situ. Berarti yang ada di sana itu sebenarnya apa, Pak? Apa hanya pertemuan biasa atau seperti apa, Pak? Pertemuan biasa, saya ada di sana. Selasa siang, konferensi pers digelar di markas besar TNI Cilangkap. TNI membenarkan divisi propam Kosterat telah menggerebek sebuah kamar hotel dan menemukan Letkol Rizki Indrawijaya tengah bersama Arzeti Bilbina. Dalam penyelesaian ini, kita tetap mengedapankan ajas Pradugatar bersalah dan kita tetap akan tangani secara serius sampai tuntas. TNI tidak akan menutup-nutupi jika ada anggota TNI yang salah. Akan tetap dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Mabes TNI akan memberikan saksi berat kepada Oknum yang melanggar kode etik apabila terbukti bersalah. Saat ini, tengah diselidiki tujuan pertemuan itu, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran Asusila. Tutu Sugiyarto, Rio Pramasta melaporkan untuk NET.